Disclaimer on. Video ini hanya untuk tujuan edukasi ya, bukan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi atau trading. Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara ceroboh. Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua resiko harus diketahui dan diterima, dan semua resiko ditanggung oleh Anda sendiri. Anda untung? Tidak ada untungnya buat kami. Anda rugi? Juga tidak ada ruginya untuk kami. Intinya, semua keputusan ada di tangan Anda. Titik sebesar telur itik. Projectnya jelas dan sudah berjalan. Dior, do your own research. Ingat ya teman-teman, aset kripto memiliki tingkat resiko yang sangat-sangat tinggi, tapi juga kalian berpotensi untuk untung sangat-sangat besar. Resiko kalian tangguh sendiri, teman-teman, karena uang kalian bisa ludes. Oke, disini saya mau fokusnya nanti di device super ya, karena ternyata super banget nih device-nya. Oke, sebelum kita mulai, kalian boleh subscribe, like, dan komen, dan share video ini ke banyak orang, supaya semakin banyak orang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan. Oke, langsung aja saya bukakan teman-teman. Yang pertama, saya perlu kasih tahu teman-teman bahwa ini udah pernah saya review teman-teman. Yang pertama itu 5 bulan yang lalu, anjing si Luna atau Lunachow. Ini website-nya, kalian bisa lihat. Lalu kemudian 2 bulan yang lalu, saya review lagi satu token mereka yang namanya adalah LOKI, ya, MLOKI. Nah, disini teman-teman, kalian bisa lihat. Jadi, dia punya 2 token ya teman-teman ya, si Lunachow sendiri sama MLOKI, ya. Oke, ini kalian bisa lihat kontraknya ada, auditnya juga ada. Cek masing-masing ya teman-teman ya, Dior masing-masing. Karena ini berbeda ya, ingat ya, ini ada 2 tokennya. Ada Lunachow, ada juga MLOKI. Jadi 2 ya, ingat itu baik-baik. Dan ini sudah di audit juga. Ada lagi yang menarik teman-teman, kalau kalian kurang jelas memahaminya, kalian bisa pergi ke CoinMarketCap, kalian bisa cek disini Lunachow. Nah, nih. Disitu sudah ada teman-teman, kalian bisa lihat dengan jelas. Ya, disini Lunachow.com, ya. Dan dia ada di banyak jaringan teman-teman. Ada di Ethereum, ada di BNB, atau Binance Smart Chain. Lalu kalian lihat disini ada Polygon juga udah masuk. Harmony, kemudian Avalanche, kemudian ada di Solana juga. Jadi, mantap. Jadi, dia sudah ada di beberapa blockchain ya teman-teman ya. Kemudian webpapernya bisa kalian baca dulu ya. Ini kalian bisa download, kalian baca-baca. Ingat tuh baik-baik ya teman-teman. Auditnya juga, NFT marketplace-nya juga. Donate juga. Jadi, ini fokusnya sebenarnya adalah untuk charity teman-teman. Ya, token ini sebenarnya fokus untuk charity. Nah, kalau kalian lihat mungkin, oh apa iya charity. Nah, disini teman-teman kalian bisa lihat ya. Nah, disini. Untuk tokenomics-nya kalian bisa lihat sendiri. Itu 1 billion, itu udah ke Vitalik Buterin. Kemudian, tim itu nggak ada loh teman-teman. Ya, tidak ada. Jadi, besar kemungkinannya para timnya itu justru malah beli sendiri. Nah, ini yang menarik buat saya. Kemudian, liquidity poolnya itu 0,1% ya teman-teman ya. Oke, kemudian dan burningnya itu adalah 99,9%. Jadi, yang ada di market itu sangat-sangat terbatas jumlahnya teman-teman. Ini yang membuat saya tetap mau hold token ini. Ya, nanti saya tunjukin teman-teman. Nah, untuk fair launch-nya, ini kalian bisa lihat nih. Donato is the first completely fair launch token. Zero profit sale or team allocation. Jadi, sama sekali timnya nggak punya teman-teman. Ya, kalaupun mereka mungkin beberapa timnya punya itu, ya mereka beli. Gitu ya, dan dikatakan sini. Adesan example initial liquidity project investor. Lunaco, trim size integrity and fairness at its best, teman-teman. Ya, launch-nya itu Agustus tanggal 10 tahun lalu. Kemudian circulating supply-nya, kalian bisa lihat di sini. 1, 2, 3, 99 miliar. 999 miliar ya. Total initial supply-nya itu adalah 1 triliun. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ekosistemnya. Ada NFT marketplace, kalian bisa buka. Ingat ya, teman-teman. Dior dulu, ini udah jadi, ya. Lalu, kemudian. Oh, ini marketplace-nya yang ini, teman-teman. Nah, ini. Ya, ini NFT. Lunaco.nft.com Ini aja dia punya domain sendiri lagi, teman-teman. Jadi, keren kan? Ini kalian bisa lihat di sini, teman-teman. Ini NFT-NFT-nya. Nantinya ini akan bertambah lagi. Lihat nih, kalian lihat banyak banget. Ya, load more. Jadi, sudah banyak juga yang bikin-bikin NFT-nya di sini. Dan bisa dijual. Kalian bisa jual NFT kalian juga nantinya di sini, teman-teman. Nice. Mantap kali-kali-kali. Mantap. Ya, kemudian ada MLoki token juga. Jadi, Lunaco dan MLoki. Ingat aja ya. Tokennya ada dua. Lunaco dan MLoki. Ya, dibaca semuanya. Kemudian swap-nya juga sudah jadi. Polygon sudah ada. Kalian bisa masuk di trade-nya ini. Ya, ini itu Polygon. Terus, kemudian ada Binance Smart Chain. Ada di Pancake. Lalu, di Avalanche itu kalian bisa lihat di Epsport Pangolin. Ya, ini kalian bisa lihat. Lalu, kemudian di Solana juga ada. Di Harmony juga ada. Jadi, sudah lengkap banget, teman-teman. Ya, silahkan kalian mau beli di jaringan apapun itu boleh-boleh saja. No problem, ya. Boleh-boleh saja, teman-teman. Nice. Mantap kali-kali-kali mantap. Jadi, dari sini saya bisa tahu bahwa developernya memang benar-benar kerja. Oke. Kalian bisa lihat roadmap-nya ini sudah mulai centang semua. Sudah masuk koin Geko, koin Market Cap. Cariti juga. Social Media Campaign. Smart Contract-nya sudah di audit. Website Redesign juga. Loteri sistemnya akan segera launching NFT minting. Kemudian Merch Store juga nanti akan ada. Luna, Chow Staking, Payment Partnership, dan lain sebagainya. Kemudian di pas 4 nanti siap-siap, teman-teman. Ini ya, saya yakin sih ini. Semoga dia naiknya lumayan, teman-teman. Ya. Oke. Nah, sekarang ini juga kalian bisa lihat informasi-informasinya. Sudah ada di Market Watch. Kemudian di Yahoo, Benzinga, Nasdaq. Itu sudah masuk juga beritanya. Ya, kalian bisa baca lebih lengkap lagi. Ya, ini untuk NFT-nya. Nah, yang ingin saya beritahukan fokusnya sekarang adalah ini, teman-teman. Yaitu berkaitan dengan farming mereka. Yes. Ini dia, teman-teman. Kalian bisa cek juga di sini. Mana ini? Tombolnya ya. Kalau susah, ya di sini. Nitrate. Ini, teman-teman, exchange-nya. Earn farming. Ya, nanti saya letakin di bawah ya, teman-teman ya. Ini sudah ada farming-nya. Jadi, kalian bisa nanti cek aja link yang ada di deskripsi. Nah, ini kalian bisa lihat, teman-teman. APR-nya gila sesuai dengan judul saya. Itu 49 ribu. Gila banget nih. Kalian bisa lihat ya. Jadi, ada Lunachow BNB, MLoki BNB, MLoki BUSD. Terserah kalian mau pakai yang mana. Ingat ya, ini ada dua token mereka. Saya ulangi lagi. Jadi, ada Lunachow dan ada MLoki. Oke, jadi ada dua. Terserah kalian mau masuk yang mana. Oke, kemudian untuk ini. Berikutnya ada MLoki USDC, MLoki Lucow. Nah, ini dua-duanya punya mereka ini. MLoki Lucow. Nah, ini yang paling tinggi. Eh, sorry. Bukan, yang satu lagi. Lucow BUSD. Lucow BUSD itu tinggi banget, teman-teman. Ya, siap-siap aja nih. Nice. Kemudian, Lucow USDC. Ya. Nah, untuk itu, teman-teman, kalau kalian buat farming, ingat ya. Selalu bikin dua. Terserah kalian mau pilih mana. Contohnya, nanti saya pilihnya itu adalah yang MLoki BUSD. Kenapa? Karena saya punya MLoki dan BUSD. Oke, nanti saya akan contohkan langsung ya. Nah, caranya adalah gampang banget. Kalian bisa langsung klik aja di sini. Nah, langsung enable aja. Ini udah saya konekin dulu. Jadi, kalian bisa disconnect dulu. Nah, kalian bisa konekin wallet-nya ya. Seperti ini. Misalnya, kita pilih MLoki BUSD. Kenapa saya MLoki ya? Karena saya punya MLoki. Nah, ini saya punya MLoki, teman-teman. Tuh, masih ada 8 dolar lagi lah ya. Oke, saya mau coba ya, teman-teman. Ini saya connect wallet aja. Lalu, saya enable. Nah, seperti ini smart contract-nya dibuka gitu ya. Permission, confirm. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Kalian bisa lihat. Kita tunggu aja. Biasanya, dia ada konfirmasinya. Nah, ini nggak perlu saya cut ya, teman-teman. Teman-teman ya, videonya langsung. Nah, ini teman-teman. Sudah jadi. Jadi, dia udah siap-siap nih. Stake LP. Nah, cuman kan punya saya belum ada. Jadi, kita buat LP-nya dulu ya. Nah, cara buat LP-nya seperti apa? Nah, kalian bisa buka di sini. Jadi, get MLoki BUSD LP misalnya. Ya, bisa teman-teman. Ya, intinya adalah bikin dulu LP-nya. Nah, biasanya sih di sini bisa. Ini liquidity juga bisa. Nih, add liquidity. Nah, kalian mau apa nih? Kalau saya sih BUSD, kebetulan saya punya BUSD. 100 dolar. Nah, MLoki di sini. Nah, MLoki mana ini? Nah, ini 100 dolar. Berarti, nah ini gini ya, teman-teman ya. Saya kan kurang nih. MLoki-nya kalau di pancake, saya kan kurang ya. Jadi, saya mau beli MLoki dulu ya. Saya mau beli MLoki dulu, saya tambahin dulu pakai BNB. 100 dolar sekitar berapa ya? Sekitar 0,1 lah ya. Bentar, bentar. Kita cek aja dulu ya, teman-teman ya. Oh, sorry. 0,3 mungkin. Kelebihan. 0,25. 0,26. Ya, sekitar 0,26 ya. Saya beli dulu 0,26. Kemudian ini swap-nya bisa enggak ya? Sebentar. Oh, bisa. 0,1 juga bisa. Ini saya confirm aja. Close. Oke. Oh, sorry. Oh, salah-salah-salah. Saya malah beli BUSD ya. Sorry, 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 sorry. 0,0 problem lah ya. Kita coba beli lagi. Di sini MLoki. 100 dolar aja. Nah, seperti ini. Saya beli MLoki. 100 dolar. Oh, no, 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 no. Oh, ininya ya. Slepage-nya kita coba. 9%. Oke. Kita cek aja. Oh, enggak bisa ya. 11. Oh, ini gede ya. MLoki-nya ini gede. 15%. Kita coba. Oh, gede ya teman-teman ya. Silahkan kalian beli. Terserah mau beli di mana ya. Yang jelas ini agak besar nih. Saya lihat. 13% ya. Agak besar juga ini MLoki-nya. Oke, no problem lah teman-teman. Kita coba beli aja lah ya. Tadi slipage-nya berapa? 15% ya. Udah, enggak apa-apa. Kita confirm aja lah ya. Ini mencontohkan aja ya teman-teman ya. Nah, di sini. Tunggu ya. Tunggu ya sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Oke, kita coba ya. Jadi, saya mau pakai ini 100. Wait. Kalau di sini MLoki. MLoki. Nah, ini. BUSD. Kalau saya max. Sekitar 102 dia. Oke, no problem teman-teman. No problem ya. Kita bikin 100 aja lah ya. 100 aja. Berarti mungkin di sini. 0. No, 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 no. Nah, kita cobain aja lah ya. Hehehe. Oke. Ya. Seperti ini. Berarti. Ini mungkin kita ganti dari 90. Mungkin 85. Oke, 85 ya. 85. 5. Atau 86 lah ya. Atau 88. Ya, kira-kira seperti inilah. Ya. Oke, jadi kita mau bikin. Jadi, ingat ya teman-teman. Yang fokusnya adalah. Membuat liquidity. Harus jumlahnya itu sama gitu. Mirip-mirip. Ya, seperti ini. Jadi, 88.000 MLoki. Dengan BUSD-nya juga sekitar 99 dolar. Oke, nah setelah itu kita. Ini aja. Enable MLoki. Atau enable BUSD ya. Ini kita enable dulu. Oke, kita confirm aja. Oke. Ini ya, sudah ya. Oke, enable BUSD juga. Biayanya murah kok. Cuman seribuan ya. Oke. Oke. Seperti itu, teman-teman. Gampang aja. Prinsipnya, saya ulangi ya. Sambil nunggu yang ini. Nah, ini udah jadi. Nah, di supply. Prinsipnya, ingat lagi ya teman-teman ya. Prinsipnya adalah. Kita harus siapkan 2. Untuk bikin liquidity itu. Kita siapkan 2. Ya. Dalam hal ini, saya ngambil yang ini ya. Saya ngambil yang ini. MLoki BUSD. Oke. Saya supply aja nih. Supply. Confirm. Biaya lagi sekitar. Ya, kecil lah. 0, berapa ya. Kecil lah itu. Oke, close. Kita close aja. Nanti dia akan masuk, teman-teman. Di sini. Ini ya. Saya ngambil yang ini ya. Saya ngambil yang ini. MLoki BUSD, teman-teman. Melihat APR-nya sih lumayan banget. MLoki ya. Gitu dia. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini belum jadi ya. Oke, sambil nunggu ya, teman-teman. Ini belum jadi balance. Kenapa nih? Atau 85. Kurang BUSD-nya mungkin. Oh, ini sudah ya. Coba saya lihat dulu BUSD saya. Apakah sudah terpotong? Lihat liquidity. Ini sudah terpotong. Harusnya sudah dapat lho. Faham? Oh, iya ini ya. Coba kita masukin sekarang liquidity-nya MLoki. Nah, ini. Nah, ini kita stake LP ini, teman-teman. Max. Nah, ini sudah masuk dia. Kita confirm aja nih, teman-teman. Ya. Oke, kita confirm langsung aja. Oke, teman-teman. Oke. Sudah masuk. Oke, sudah masuk ya, teman-teman. Oh, iya ini dia, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini sudah masuk. Uh, ini ya. MLoki Earn. Kita coba tunggu ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Ini sudah masuk ya. Sorry nih kalau ada agak-agak ribut mercon ya. Oke, ini dia sudah masuk ya, teman-teman ya. Ini kalian bisa cek di sini. Sebenarnya kalau kita lihat dari ininya, kalkulatornya. Kalau kita masuk sekitar 175 dolar satu hari gitu ya. Harusnya nanti dapatnya itu sekitar berapa nih? 68 dolar loh, teman-teman. Semoga bisa ya, teman-teman ya. Kita tungguin aja. Oke, ini dia, teman-teman. Tinggal nunggu aja hasilnya. Semoga ini berhasil banget. Oh, ini sudah nambah. Nambahnya cepat loh, gila. Oke, cepat banget. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi, DeFi-nya super banget. Sudah selesai. Ya, lalu kemudian kalian bisa cek lagi apa yang akan mereka lanjutkan berikutnya. Kalau saya lihat sih di sini, ada banyaknya teman-teman. Salah satunya adalah Global Multimedia Marketing, Exchange Development. Jadi, mereka akan ada juga exchange. Kemudian, Unified Multimodal Wallet. Kemudian, Remitage System. Nice. Ini sudah ada di marketplace juga ya, teman-teman ya. Jadi, di apa? Di exchange. Kalian bisa lihat di sini, di bagian bawah sini. Nah, ini. Kalian bisa beli di Cointiger. Di Latoken juga. Bitubu juga bisa. Jadi, bisa di exchange. Kalian juga bisa beli supaya fee-nya lebih murah, teman-teman. Dan ini sudah mulai naik, teman-teman. Semoga dia bisa pam-pam-pam-pam-pam-pam. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ingat, teman-teman ya. Lagi-lagi saya harus katakan Dior. Masing-masing. Kenapa? Karena di dalam dunia aset crypto itu memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Kalian bisa ludes. Tapi juga bisa untung luar biasa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses untuk kita semua. Tetap sabar. Karena orang sabar, cuannya lebar. See you. Bye-bye.